Hai kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman kan cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman kan cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara kaprah manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara kaprah manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih Hai kadang banyak yang salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu di gas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi lagi masak atau tidur lagi beres jadi bensin kalian tuh enggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih kadang banyak yang salah salah kaprah ya kalau manasin motor itu malah dinyalain habis itu digas-gas digeber-geber kayak gitu ya itu tuh salah kaprah teman-teman cara manasin motor yang bener tuh ya kayak gini tinggal ditaruh aja di tempat yang terkena cahaya matahari beres habis itu kalian bisa mandi masak atau tidur lagi beres jadi bensin bensin kalian tuh nggak berkurang tapi motor kalian panas gitu Ayo dong berpikir yang lebih realistis gitu ya ya wis gitu way teman-teman Terima kasih